Tidak semua orang siap mengambil peran untuk mewujudkan perubahan. Begitu banyak masalah di negeri ini yang tidak dapat diselesaikan sendirian dan seringkali membuat perjuangan pembawa perubahan menjadi terasa sepi dan melelahkan. Setelah melalui proses seleksi dan kolaborasi, 55 changemakers terpilih dari berbagai penjuru Indonesia telah berkumpul dalam program Catalyst Changemakers Ecosystem dengan membawa semangat perubahan agar bisa menjadi wadah untuk saling berbagi cerita, buah pikiran, dan keahlian, serta menjadi komunitas untuk menemani perjalanan changemakers. Inilah para changemakers yang siap mengambil peran dan bergotong royong untuk menyelesaikan isu ekonomi, lingkungan, dan sosial di berbagai permasalahan lokal di Belitung, Magelang, Malang, dan Lombok Tengah. Para changemakers ini telah berhasil merangkul keberagaman meskipun datang dari latar belakang yang berbeda. Mereka kemudian membentuk konsorsium dan akan bertransformasi, bereksperimen, serta merajut solusi yang relevan dan berkelanjutan dengan memberdayakan kearifan lokal dalam CCI 3.0. Kepada para changemakers, kami ucapkan selamat bergabung ke dalam pelayaran Catalyst Changemakers Ecosystem. Dengan semangat berkolaborasi dan inovasi, mari kita ciptakan ekosistem yang tak hanya mampu bertahan, tetapi tumbuh dan berkembang. Dalam rute pelayaran CCI 3.0 Anda, terdapat beberapa pemberhentian atau rangkaian kegiatan, yaitu Open Ideas Challenge, yang telah berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 ide dan bisa menjadi sumber inspirasi untuk inovasi para changemakers. Lalu, Catalyst Changemakers Lab, pengembangan kapasitas dan penggabungan ide, data, keahlian, dan eksperimentasi agar changemakers dapat merumuskan inovasi dan solusi yang tepat. Pada Innovation Day atau pemaparan solusi hasil dari lab, konsorsium yang berhasil lolos seleksi proposal memiliki kesempatan untuk akselerasi dan mendorong kolaborasi dengan para pakar dan penyandang sumber daya. Dan terakhir, implementasi proyek solusi bagi satu konsorsium terpilih dari masing-masing target lokasi untuk mengimplementasikan solusi di lapangan yang bisa memberikan dampak secara nyata. Untuk mencapai kolaborasi yang harmonis dan solusi yang tepat sasaran, mari kita turun ke pemberhentian pertama kita di Catalyst Changemakers Lab. Berdapat tiga nilai utama dalam CC Lab yang mampu menafigasi changemakers dalam meningkatkan kapasitas organisasinya melalui rangkaian kegiatan selama program. Link Up Di CC Lab, setiap changemakers terhubung, berbagi pengetahuan dan sumber daya demi mengejar tujuan bersama dengan semangat berkolaborasi. Link Up Setiap changemakers berkesempatan untuk bereksperimen, belajar melalui kegagalan, dan terus beriterasi untuk menciptakan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Link Up Changemakers mampu memanfaatkan peluang untuk memperbesar dampak berkelanjutan yang dihasilkan dari implementasi proyek selama satu tahun. CC Lab akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dimulai dari onboarding day pada hari ini. Selama dua bulan, changemakers berproses bersama untuk menajamkan kembali inovasi yang telah dibuat hingga menghasilkan proposal yang final. Pada pitching day, di bulan September 2024, changemakers akan menampilkan proposal yang sudah dikembangkan bersama konsorsium dan mentor agar menemukan ide terbaik dari tiap target lokasi CCI dan kemudian mendapatkan pendanaan dari Goto Impact Foundation. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mengimplementasikan solusi konsorsium terpilih di target lokasi selama setahun, terhitung dari Oktober 2024 hingga September 2025. Bentuk membangun inovasi tidak semudah Bandung Bandawasa yang membangun seribu cani dalam semalam. Membangun inovasi perlu proses. Dan ketiga, fase lab akan membantu changemakers bertransformasi tidak hanya untuk inovasinya, namun juga organisasinya. Changemakers akan mendapatkan materi peningkatan kapasitas melalui workshop, eksplorasi mandiri dan journaling, mentoring, serta sesi sharing dari alumni CCI 1.0 dan 2.0. Kegiatan ini akan tersebar di tiga fase lab, yaitu Fase pembuatan ide yang bertujuan untuk memfasilitasi changemakers membangun inovasi dengan pendekatan yang berpusat pada manusia atau human-centered design, serta dibekali dengan keterampilan manajemen proyek dan studi kelayakan. Fase pengujian kecocokan solusi dengan konteks lokal adalah periode bagi changemakers menguji prototipe dari inovasinya, mensintesis temuan, merefleksikan hasil, dan secara iteratif menyempurnakan rancangan agar menciptakan solusi yang tepat sasaran. Ketiga, fase perancangan solusi dan strategi skalabilitas. Changemakers meningkatkan keberlanjutan dan skalabilitas inovasi yang sudah terbentuk, serta membuat rencana untuk dampak jangka panjang. Daftar kegiatan setiap fase serta capaiannya akan dibagikan secara terpisah melalui program Buklet. Penjalanan changemakers selama di sisi lab ini akan ditemani oleh para tutor dan mentor yang merupakan pakar di bidangnya. Para tutor dan mentor siap memberikan bimbingan agar para changemakers dapat bereksplorasi, menghasilkan inovasi terbaik, dan memperkaya koneksi. Setiap keberhasilan tentu harus dirayakan. Setelah changemakers berhasil melewati masa inkubasi dalam sisi lab, kita akan bertemu tatap muka pada acara Innovation Day, sebuah kesempatan untuk changemakers mendukung 8 konsorsium yang akan membagikan ide inovasi ke calon pemberi dana, donor, dan pemangku kepentingan daerah. Ini juga merupakan kesempatan untuk memperluas jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk calon donor dan alumni CCE. Bersama seluruh pemain ekosistem, kita akan merayakan setiap buah pikiran dan inovasi yang sudah disumbangkan ke dalam OIC maupun CCE Lab. Pada Innovation Day pula, para juri akan memilih 4 konsorsium atau 1 konsorsium dari tiap target lokasi dengan solusi yang paling tepat, berpotensi membedayakan masyarakat lokal, berkelanjutan, dan dapat disekalakan. Empat konsorsium inilah yang akan mendapatkan pendanaan dan pendampingan dari Goto Impact Foundation untuk mengimplementasikan proyek di target lokasi. Lalu, bagaimana gambaran implementasi proyek yang akan dilakukan nantinya? Kami percaya bahwa untuk melakukan transformasi sistemik, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, Changemakers adalah ahli di bidangnya masing-masing, dan dapat memahami akar masalah secara menyeluruh beserta sistem yang mempengaruhinya. Pemahaman inilah yang menjadi titik awal Changemakers dalam memformulasikan solusi bersama dengan masyarakat dan memegang kepentingan kunci seperti komunitas lokal, pemerintah, dan lainnya. Dari proyek percintuhan sebelumnya, keberlanjutan solusi bergantung pada jumlah masyarakat yang menghadapi masalah serupa serta keterlibatan mereka dan pemangku kepentingan dalam proses formulasi, implementasi, dan kelanjutan solusi setelah uji coba berakhir. Selama satu tahun implementasi proyek, Changemakers dapat melakukan iterasi ulang dengan tujuan memaksimalkan model bisnis, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari solusi yang diharapkan. Untuk memastikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari solusi tersebut, Changemakers akan bekerjasama dengan tim Goto Impact Foundation dalam melakukan monitoring dan evaluasi selama dan pasca implementasi proyek. Dalam harmoni kolaborasi dan semangat kekeluargaan, Mari Bergotong Royong mencapai tujuan bersama untuk memperdayakan setiap sudut desa dengan welas asih dan kerja keras yang tulus. Bersama, kita menanam benih harapan di bumi ini, menyeramnya dengan kerjasama dan dedikasi, hingga tumbuh menjadi pohon kesejahteraan yang kokoh dan berbuah manis. Mari kita bergandingan tangan, memulai pelayaran kita dalam Catalyst Changemakers Ecosystem. Bermula dari kearifan lokal, berlayar menuju inovasi. Terima kasih telah menonton!